Assalamu'alaikum Pak Ustadz. Wa'alaikumussalam. Assalamu'alaikumussalam. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz sempat sebutkan kalau yang haid atau hadas itu, yang nggak boleh itu cuma baca Al-Quran sama sholat ya Pak Ustadz. Tapi kalau kita bacanya lewat HP, nggak pegang mushaf gimana Pak Ustadz? Perempuan yang dalam keadaan berhadas besar, baik disebabkan haid atau hubungan kelamin, atau karena melahirkan anak nifas wiladah, atau karena yang lain-lain, maka dia tidak boleh melakukan tujuh. Tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak megang Quran, tidak bawa Quran, tidak itikaf, Tidak tawaf. Tujuh. Begitu dalam kitab Al-Fiql-Islami wa'adillatu. Lalu kemudian adakah mazhab yang membolehkan? Ada. Dua mazhab. Yang pertama mazhab maliki. Dalam mazhab maliki, perempuan dalam keadaan hadas besar, tetap boleh mengulangi hafalan Quran, kalau dia hafal Quran. Jadi perempuan-perempuan yang hafizah, tahfiz, dia mau ngulang hafalannya. Karena orang yang hafal itu satu hari, dia mesti ulang hafalannya dua jus. Lalu tidak hilang. Tujuh hari, berarti empat belas jus, dia lupa. Maka untuk mengulang hafalannya, dia boleh mengulang hafalannya. Dalam mazhab maliki. Tapi mengulang hafalannya, anzoh rifal bin. Mulutnya diam, hanya ngulang dalam hati saja. Dua. Menurut mazhab hambali, boleh perempuan itu membaca Quran, kalau dia guru. Ibu-ibu guru di sekolah, di madrasah, guru tafsir. Dia dalam keadaan hadas besar. Boleh dia baca, tapi ayatnya diputus-putus. Tidak nyambung. Ya ayyuha. Wahai orang-orang yang beriman. Allah zina, yang amanu, beriman. Kutiba, diwajibkan. Alaikum, bagi kamu, siap, puasa. Itulah yang saya ketahui. Kalau ada ustaz lain yang membolehkan, maka mungkin dia ambil pendapat lain, atau pernah dia baca yang lain. Saya pribadi, dalam masalah hukum, agak ketat. Mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Shaddadnahu. Kalau dalam masalah hukum halal haram, saya agak ketat. Maka saya pilih yang lebih selamat. Wallahu'alaikum. Selamat menikmati.